Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ba'du Taib ya, ikhwati billahi, ya adhani Allah wa iyaikum Wasalna fi, iddarshi al-homisi ya, iddarshi al-homisi Maka kitab Dursullullah Al-Arabiyya, liwayri al-Natiqirabiyya Taib ya, ini adhani al-homisi terkait dengan idopa Atau al-mudof wal-mudofu ilaih Ini dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan kata majemuk Kata majemuk atau prase Kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu ya, jumlah mupidah, kalimat yang sempurna itu terdiri di dua Yaitu jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'aliyyah Namun di kalangan ahli buhad ya, atau al-indahu Ini juga menyebutkan ada pembagian ketiga Tapi ini memang bukan jumlah, karena memang idopa, nanti juga kita akan belajar tentang zorob ya Itu dia bukan kalimat ya, bukan jumlah Tapi disebut apa? Mirip jumlah Mirip kalimat, atau istilahnya itu shibuhul jumlah Shibuhul jumlah, bukan jumlah Artinya, kalau disebutkan dengan idopa, atau nanti yang kita akan belajar juga tentang zorob Yaitu dia belum mempunyai arti yang sempurna Beda dengan jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyyah Di situ kita sudah memahami apa maksud dari yang hendak kita sampaikan Dan orang yang mendengarkan juga paham dengan apa yang disampaikan oleh yang berbicara Karena kalimatnya sudah sempurna Beda dengan idopa ini ya Mudop wa mudopun ilayyah Nah ini kita langsung kepada contoh Jadi idopa ini dia isim dengan isim Baik itu nanti isimnya seperti ini ya Yang ada di contoh, kitabun plus muhammadun Ketika menjadi idopa itu kitabun muhammadin Mungkin seperti ini agak berbeda dengan bahasa inggris ya Bahasa inggris mungkin tidak dikenal Kitab muhammad Tapi dalam bahasa Arab ini khusus ya Jadi idopa ini adalah gabungan dari isim Baik nanti kita lihat di contoh ini adalah dua isim Bahkan nanti ada lebih Bisa aja isimnya itu tiga dan seterusnya Nah inilah kekayaan bahasa Arabnya Kitabun plus muhammadun Nah ini jadi kitabu muhammadin Bintun wahamidun bintu hamidin Kitabun plus Allah Labzul jalala Allah Kitabullahi Nah ini Di situ ada tulisan biru ya Mudopun Muhammad itu adalah mudopun ilayyah Mudopun ini kalau secara bahasa ini penyandaran Ya penyandaran Yang disandarkan dan Yang disandarkan dan penyandaran kepadanya Seperti itu lah ya Ini agak susah mungkin untuk ininya Tapi kalau kita ini ya seperti inilah Ya kata majemuk itulah Mungkin lebih enak Dalam bahasa kita itu adalah kata majemuk Kalau disebutkan kitabu muhammadin Ini tidak ada artinya Karena kitabnya muhammad ya Kenapa dengan kitabnya muhammad Ya Ini kita perlu ada tambahan Apakah itu nanti tambahan itu ada pada Muktadanya Mungkin pada khobarnya ya Kitabu muhammadin misalnya apa Jadi dun Nah itu perlu ada tambahan Kitabnya muhammad apa Baru Ya Atau kitabu muhammadin Qodimun Kitabnya muhammad Lama Ya Jadi ini bukan jumlah Tapi kalau dalam Para ahli na'u Menyebut ini sebagai Shibuhul jumlah Shibuhul jumlah Mirip jumlah ya Jadi bukan jumlah Karena dia tidak punya arti ya Kalau tidak ditambahkan dengan Khobar misalnya Ada pun caranya Yaitu Contoh ya Yang kita saksikan terus Apa yang di bawah lagi Kitabun muhammadinin sol Apa khotok ya Kitabu muhammadin Nah ini ada di Dalam tanda kurung Nah diput tanwina Indal idopati Ya kita hilangkan tanwin Ketika dia idopa Jadi yang tadinya Kitabun Menjadi kitabu Pada mudopnya itu Tanwinnya dihilangkan Kemudian Mudopun ilainya itu Dikasroh Ya ingat bahwa Idopa itu Susunannya adalah Mirip mungkin dengan Nakiroh plus Ma'rifah Nakiroh Des Ma'rifah Ya Karena apa Kitabun itu kan Nakiroh kita tahu ya Nakiroh itu tanwin Kemudian Muhammadin itu Sudah Sudah khususnya Muhammad Jadi kalau nama orang itu Tidak perlu lagi pakai Aliflam Ya Beda dengan Contoh yang Kitabullah ya Kitabullah ya Kitabullah Itu Allahnya Labzul jalala Sudah ada Aliflam Itu sudah memiliki Khusus ya Kitabullah ya Kitabnya Allah Tapi kalau nama orang Sudah Tertentu Harusnya tidak perlu lagi Kita misalnya Kitabul Muhammadi Jangan Ya Alkitabu Muhammadin Nah ini salah Karena Tidak boleh Tidak boleh Tanwin Juga tidak boleh Aliflam Ya Tidak boleh Tanwin Dan tidak boleh Aliflam Makanya Yang benar adalah Kitabu Muhammadin Nahdifu Al Ya Al itu boleh dibaca Al atau Aliflam Nahdifu Aliflam Indal Idofah Jadi Dihilangkan Aliflam Ketika Idofah Jadi Untuk Mudof Itu Hilangkan Tanwin Dan Aliflam Kemudian Keterangan Yang ketiga Ini Kitabun Kitabu Muhammadun Nah Salah Ini Mudofun Ilainya Kasroh Menjadi Majrur Kitabu Muhammadin Ada catatannya Al-mudofu Ilai Majrurun Bilkasrati Ya Ini Muhammadin Jadi Mudofun Ilai Itu Majrur Dengan Kasroh Menjadi Muhammadin Lanjut Amsilatun Ukhram Lilmudofi Jadi Contoh Lain Untuk Mudof Wal Mudof Ilai Dan Mudof Ilai Adalah Kholu Hamidin Kholu Hamidin Bakirun Kholu Itu Bibi Tapi Jalil Ibu Bibi Avan Kholu Itu Paman Kalau Kholatun Bibi Tapi Ini Jalurnya Dari Jalur Ibu Kalau Jalur Bapak Itu Amun Amun Paman Kalau Bibinya Amatun Jadi Kholun Ini Adalah Paman Dari Jalur Ibu Paman Hamid Miskin Seperti Kholu Hamidin Kemudian Kitabu Man Hada Ini Juga Contoh Idopa Kitabu Man Ingat Kemarin Man Itu Karena Dia Merupakan Isim Istibham Artinya Dia Isim Idopa Adalah Gabungan Dari Dua Isim Atau Lebih Idopa Adalah Gabungan Dari Dua Isim Atau Lebih Yang Dia Tidak Bermakna Kalau Tidak Ada Tambahan Sebagai Hobar Jadi Kitab Buman Kitab Siapa Hada Ini Kemudian Yang Bawa Mas Mur Rajul Siapa Nama Laki-laki Memang Pertanyaannya Pakai Ma Bukan Man Sama Seperti Kita Tanya Mas Muka Bukan Man Is Muka Artinya Pertanyaan Ma Ini Kenapa Dia Ditujukan Karena Yang Ditanyakan Adalah Nama Adalah Nama Bukan Misalnya Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Atau Profesi Manusia Misalnya Makanya Pertanyaannya Tetap Dengan Ma Untuk Yang Goyro Akil Yang Menjadi Fokus Kita Nama Laki-laki Nama Laki-laki Itu Yang Menjadi Udopa Kemudian Ibnu Man Anta Anak Siapa Anta Engkau Anak Anak Benuh Khalid Saya Anaknya Khalid Kemudian Lanjut Mas Mul Binti Siapa Nama Anak Perempuan Siapa Nama Anak Perempuan Itu Ismul Binti Nama Anak Perempuan Itu Adalah Zainab Zainab Tidak Boleh Tanwin Karena Sudah Lewat Penjelasannya Kemarin Untuk Nama Perempuan Itu Dia Tidak Boleh Tanwin Atau Nanti Istilahnya Adalah Mamdok Minasorof Terlarang Untuk Ditanwin Atau Isim Goiru Munsorib Isim Yang Tidak Boleh Tanwin Kemarin Juga Ada Kamiser Itu Untuk Menentukan Idopa Itu Dengan Cara Mengganti Mudof Ilainya Itu Dengan Domir Dengan Domir U Atau H Artinya Domir Yang Goib Kitabuhu Misalnya Kitabuhu Mohamad Itu Kitabuhu Nah Kalau Misalnya Mohamad Bisa diganti Dengan Domir Kitabuhu Berarti Itu Adalah Idopa Ini Semacam Ini Semacam Cara Untuk Menentukan Itu Susunan Itu Idopa Atau Bukan Jadi Boleh Dirubah Modof Ilainya Dengan Kitabuhu Seolah Nanti Penjelasan Di Pelajaran Belajaran Berikutnya Juga Masih Akan Diulang Lagi Ini Ada Contoh Idopa Oh ini Ada Contoh Mudada Hobar Insya Allah Untuk Mudof Mudof kan Berarti yang pertama Mudof Tidak Boleh Tanwin Tidak Boleh Alif Itu Pegang Kunci Kemudian Yang Mudofun Ilaih Dia Kasro 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 Ini Kalau Dia Memang Nama Isim Alam Atau Nama Manusia Seperti Misalnya Tadi Apa Kitabuh Muhammad Nah Itu Tanwin Beda Dengan Misalnya Isim Yang Ada Alif Lam Itu Kan Tidak Yang Misalnya Kitab Allah Tidak Boleh Kita Tanwin Di Labzul Jalal Allah Tidak Boleh Karena Tidak Bisa Bertemu Alif Lam Dengan Tanwin Alif Itu Milik Selain Allah Milik Apa Ya Kalau Nama Kan Tidak Ada Misalnya Contohnya Khotamul Hadidi Khotamul Hadidi Cincin Besi Khotamul Hadidi Cincin Besi Hadid Al-Hadid Nah Itu Kalau Kan ada Alif Lam Ini Tidak Boleh Tanwin Jadi Alif Dengan Tanwin Itu Tidak Bakal Bersatu Begitulah Tidak Boleh Bersatu Ya Tidak Boleh Bersatu Jadi Kalau memang Sudah Ada Alif Lam Berarti Tidak Boleh Ditan Lanjut Kita Ini Ini Al-Mudada Al-Mudada Ini Kalau Dita'rifnya Atau Definisnya Yaitu Dia Yaitu Makan Engkau Mengatakan Kepada Temanmu Hai Atau Mari Hai Wahai Duhai Apa Gitu Contohnya Ya Muhammad Ya Ustaz Ya Walad Ya Bintu Ini Ada Ya Syaihun Ini Salah Ya Syaihun Ini Bukan Seperti Nah Ini Keterangannya Nah Diputan Wina Indan Nida Ya Indan Nida Jadi Apa Dihapus Tanwin Ketika Ada Huruf Nida Nida Itu Panggilan Panggilan Sama Kayak Ada Hadis Pendulian Panggilan Nida Nida Pendebutan Jadi Jadi Padaan Itu Panggilan Nida Jadi Ketika Ada Huruf Nida Tanwin Dihilang Nah Itu Yang Kita Dapatkan Di Pelajaran Kelima Nantinya Nantinya Istilahnya Almunada Itu Itu Ya Nida Nida Al-Munada Betul Ya Nanti Kita Akan Bajari Lagi Bagaimana Ketika Idopah Kemasukan Ini Kemasukan Nida Harpun Nida Huruf Misalnya Apa Ya Rasulullah Ya Nabi Allah Ini Salah Jadi Ketika Dia Idopah Mudoknya Itu Menjadi Patah Ya Nabi Allah Ya Nabi Allah Ya Rasulullah Jadi Mansuk Atau Patah Mudoknya Itu Saja Ya Dan Huruf Nida Ini Banyak Tapi Yang Dapat Kita Pelajari Di Pelajaran Ini Di Pelajaran Kelumah Ini Hanya Iya Nanti Ada Huruf Nida Yang Lain Sentara Kita Itu Dulu Jadi Ketika Kemasukan Huruf Nida Untuk Yang Mufrod Atau Yang Satu Kata Seperti Ini Muhammad Nah Itu Tidak Boleh Tanwin Itu Saja Dulu Yang Fatah Tadi Yang Fatah Fatah Itu Kalau Dia Idova Kemasukan Huruf Nida Bukannya Hanya Sekedar Tidak Tanwin Ini Ya Muhammad Iya Yang Fatah Yang Fatah Itu Ketika Dia Kemasukan Apa Idova Kemasukan Harpun Nida Contoh Ya Rasul Harusnya Kan Ya Rasulullah Iya Tapi Ketika Dia Ini Kemasukan Huruf Tidak Ya Rasul Lallahu Jadi Fatah Nah Itu Buat Tambah Nanti Seolah Ada Di Pelajaran Berikutnya Ini Sama Ya Seperti Yang Kita Buman Hada Ini Jadi Syarah Ini Dia Banyak Mengambil Dari Yang Ada Di Kitab Kemudian Dijelaskan Apa Kaidah Jadi Seperti Itulah Untuk Syarah Sedang Sedang Kita Bahas Lanjut Ya Ad Darsu As Sadisu Nah Ini Hadihi Sebelumnya Kita Sudah Dapatkan Tentang Hada Wa Wadhalika Jadi Hadih Itu Untuk Mufrut Mudakar Ini Hadihi Adalah Untuk Mu'annas Untuk Berjenis Wanita Perempuan Mufrut Jadi Penjelasan Mungkin Sudah Bisa Kita Paham Jadi Hadih Untuk Mudakar Hadihi Untuk Mu'annas Nah Contohnya Untuk Yang Berakal Karena Hadha Dan Hadih Ini Adalah Kata Tunjuk Baik Yang Berakal Maupun Yang Tidak Berakal Tentang Berakal Hadihi Khadijat Hadihi Bintun Hadihi Ukhtul Muhannas Untuk Hadihi Khadijat Kita Tau Secara Makna Khadija Adalah Nama Perempuan Kemudian Hadihi Bintun Ini Secara Makna Juga Anak Perempuan Berarti Mu'annas Bintun Secara Makna Adalah Perempuan Kemudian Termasuk Juga Hadihi Ukhtul Muhandisi Ukhtul Itu Saudari Saudari Insinyur Artinya Secara Makna Juga Itu Adalah Mu'annas Jadi Kita Ketahui Bahwa Tanda Mu'annas Itu Salah Satunya Tamar Butoh Walaupun Tanda Itu Juga Berbeda Kita Ketahui Sebelumnya Nama Anggota Tubuh Kita Jangan Yadun Kaki Rijlun Itu Orang Arab Mengklasifikasikan Itu Sebagai Mu'annas Atau Benda-benda Langit Seperti Samson Itu Mu'annas Ini Peletakan Itu Yang dilakukan Oleh Orang Arab Kita Menyesuaikan Bahwa Itu Adalah Mu'annas Jadi Komar Mu'azakar Ya Komar Mu'azakar Sebalik Ya Nah Seperti itu Atahari Perempuan Bulan Hati-hati Ya Wallahualam Ya Maksudnya Saya agak Gegar Jadi Seperti itu Kita harus Menyesuaikan Apa yang Diletakkan oleh Orang-orang Kemudian Yang Sebelahnya Itu Hadi Sayyaratun Ini adalah Mobil Hadi Mikwatun Ini adalah Setrikaan Kalau ini kan Nampak Adihi Darrojatu Anas Darrojatu Anas Ini adalah Sepedanya Anas Cara ini Kita lihat Di Ada Tanda tamar Kita Ini adalah Anas Untuk Menentukan Contoh yang Darrojatu Anas Ini kan tadi Sudah melalui Idova Itu Idova Itu Lihat Di Mudofnya Itu Hadihi Darrojatu Anas Lihat Di Mudofnya Bukan Di Mudofun Ilai Paham Ya Jadi Untuk Menentukan Hadihi Darrojatu Anas Itu Lihat Di Mudofnya Yang Jadi Intinya Adalah Mudofnya Bukan Mudofun Ilai Makanya Darrojah Itu kan Mudofun Isim Isyaranya Hadih Begitu Juga Yang Akhil Hadih Uhtu Makanya Yang menjadi Fokus Fokusnya Adalah Uhtunya Saudarinya Lihat Am Am Sillat Ukhroh Hadihi Udunun Wah Hadihi Aydun Nah Ini tadi Sampaikan Udunun Itu Telinga Berpasangan Aydun Mata Berpasangan Dimasukkan Ke dalam Mu'anas Hadihi Yadun Wah Hadihi Rijrun Tangan Kaki Mu'anas Hadihi Mil'akotun Mil'akotun Sendok Ada Jelas Tanda Tamar Wutoh Wah Hadihi Kidrun Sudah berlalu Kidrun Itu Periuk Atau Wadah Itu juga Tidak ada Tanda Tamar Wutoh Tapi Orang Arab Menyebutkan Ini Berjenis Mu'anas Kemudian Hadihi Anpun Wah Hadihi Famun Salah Anpun Itu kan Hidung Famun Mulut Tidak Berpasangan Hanya Dia Untuk Anpun Hadha Hadha Anpun Wah Hadha Famun Ini Adalah Hidung Ini Adalah Mulut Lanjut Ini Aljumlatul Ismiah Kita sudah dapat Fahami bahwa Jumlah itu Ada Jumlah Jumlah Ismiah Wajumlah Fialiyah Jadi kita Sekarang Bahas Tentang Jumlah Ismiah Pada Pertemuan Hari Jumat Yang Lalu Saya Ingin Menjelaskan Juga Tentang Jumlah Fialiyah Tapi Saya Pikir Juga Nanti Jumlah Fialiyah Itu Akan Banyak Dibahas Di Kitab Kedua Jadi Biarlah Kita Sesuaikan Dengan Apa Yang Kita Dapat Di Kitab Pertama Kita Memang Tidak Lompat Lompat Jadi Kita Berusaha Menyesuaikan Pelajaran Kita Dengan Apa Yang Ada Di Diktat Di Koror Itu Di Kitab Satu Apanya Nanti Penjelasan Jumlah Fialiyah Juga Kita Sesuaikan Ketika Kita Memahas Di Kitab Kedua Ini Pelajaran Yang Sangat Penting Jumlah Ismiah Jumlah Fialiyah Jadi Jumlah Ismiah Itu Tata Kau Wano Min Kalimata Itu Fidani Makanan Taman Ya Mufidani Jadi Jumlah Ismiah Terdiri Dari Dua Kalimat Yang Keduanya Itu Memperi Paedah Memperi Paedah Yang Bermakna Kemudian Sampurna Dan Ini Lengkap Seperti Jadi Beda Tadi Dengan Idofa Idofa Itu Bukan Jumlah Karena Dia Tidak Memberikan Arti Yang Sempurna Jumlah Ismiah Ini Dia Kalimat Karena Terdiri Dari Dua Kalimat Yang Dia Memberikan Paedah Lanjut Langsung Ke bawahnya Ini Jadi Jumlah Ismiah Ini Terdiri Muktada Wahobara Muktada Wahobara Muktada Itu Macam Subjek Kemudian Hobar Itu Semacam Predikat Subjek Predikat Ini Kita Kenalkan Dalam Bahasa Kita Artinya Ketika Kita Nanti Dalam Dalam Kiroah Kitab Membaca Kitab Itu Menemukan Ada Muktada Maka Kita Harus Mencari Hobarnya Mana Hobarnya Seperti Itu Jadi Kalau ada Muktada Cari Hobarnya Karena Kalau Tidak Ada Hobarnya Berarti Kalimber Itu Tidak Sempurna Contoh Muhammadun Tolibun Muhammad Itu Pelajar Kalau Kita Hanya Mengatakan Muhammad Kenapa Muhammad Tapi Ketika Ada Hobarnya Yang Menjelaskan Tentang Muhammad Muhammad Tolibun Muhammad Adalah Pelajar Ini Jelas Yang Ngomong Merasa Cukup Dengan Informasi Disampaikannya Yang Mendengarkan Juga Paham Muhammad Itu Pelajar Kemudian Yang Di bawah Fatima Tolibatud Fatima Itu Pelajar Pelajar Putri Nah Ini Dari Dua Contoh Ini Muhammad Tolibun Fatima Tolibatud Fatima Tidak Boleh Tanwin Ini Dapat Kitab Ambil Kesimpulan Muptada Muptada Itu Yang Depan Muhammad Atta Fatima Itu Bisa Merupakan Domir Bukan Domir Merupakan Isim Alam Yang Menunjukkan Nama Ini Yang Di Ruh Yang 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 Ya Kemudian Kita Dapatkan Kaida Juga Bahwa Ini Harus Sesuai Jenisnya Muhammad Mudakar Tolibun Mudakar Kemudian Fatima Mu'annas Tolibatun Mu'annas Jadi Harus Sesuai Jenisnya Jadi Tidak Boleh Campuran Muhammadun Tolibatun Nah Itu Salah Atau Fatima Tolibun Itu Salah Jadi Dia Harus Sesuai Jenis Nanti Juga Kita Harus Menyesuaikan Jumlah Artinya Bilangannya Bahasa Arab Mengenal Jumlah Itu Untuk Adep Itu Ada Tunggal Kemudian Musana Atau Duo Atau Duo Kemudian Jama Artinya Plural Seperti itu Jama Plural Nah Itu Jadi Ini Juga Sesuai Jadi Mutada Hobar Ini Dia Sesuai Jenis Mudakar 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 Sesuai Adat Adat Pibilangan Mufrot Mudakar Mudakar Kemudian Jama Jama Nah Seperti itu Jadi Ini Harus Ter Apa Terpatri Di Pikiran Kita Oh Ini Harus Sama Jenis Nya Adat Nya Contoh Lagi Al-Babu Mualakun Pintu Itu Tertutup An-Nafidatu Mabtuhatun Al-Babu Mudakar Lakun Mudakar An-Nafidatu Mu'annas Mabtuhatun Mu'annas Sama-sama Juga Jumlahnya Mufrot Ya Artinya Bukan Musana Bukan Jama Nanti Perubahan Ke Musana Atau Mujama Insya Allah Pelajaran Berikutnya Kemudian Al-Mindilu Wasihun Sakutangandu Kotor Al-Kohwatu Lazi Zatun Kopi Itu Lezat Kemudian Hua Muslimun Hua Iya Muslimatun Ini Hua Domir Kata ganti Untuk Mabtakar Iya Kata ganti Untuk Mu'annas Jadi Kita bisa Dapatkan Satu Paidah Lagi Bahwa Muqtada Itu Bisa Domir Kata ganti Kita Cerna Dulu Kemudian Dalika Komarun Tilka Samson Dalika Itu Adalah Bulan Tilka Samson Tadi Tilka Itu Berarti Dia Untuk Mu'annas Artinya Bahwa Matahari Itu Orang Arap Mengkasi Sebagai Mu'annas Nah Ini Juga Kita Dapat Paidah Bahwa Muqtada Itu Bisa Isim Isim Isyarah Isim Isyarah Kata Tunjuk Dalika Atau Tilka Atau Hadha Komarun Ahadihi Samson Jadi Itu Jadi Kita Boleh Buat Semacam Rangkuman Di Buku Kita Komarun Tadah Itu Bisa Isim Alam Nama Orang Atau Isim Secara Umum Yang Ada Alif Lam Nya Atau Bisa Ganti Seperti Hwa Atau Bisa Juga Isim Isyarah Itu Kita Rekam Dulu Bagai Catatan Pribadi Kita Kemudian Hakibat Tuman Hadha Ini Salah Hakibat Tuman Hadhi Karena Hakibat Itu Akibat Itu Tas Hadha Tamar Butoh Dia Harusnya Mu'annas Makanya Hadhi Kemudian Al-Gurfat Maktuhun Ini Gurfa Mu'annas Maktuhun Itu Mudah Tersalah Harusnya Maktuh Hatun Hadha Tamar Itu yang Tadi Kita Sebut Bahwa Muqtada Dan Harus Satu Jenis Kemudian Satu Bilangan Mufrod Musana Atau Jama Nah Ini Ada Keterangan Muhammadun Talibun Muhammad Itu Muqtada Talibun Khobarun Bahasa Bunda Kita Muhammad Itu Subjek Talibun Itu Predikat Cuma Predikat Predikat Dia Kata Bunda Juga Nah Nanti Kita Belajar Jumlah VLE Nah Ini Subjeknya Itu Nanti Adalah File Ya Nanti Itu Belajar Ya Mentara Predikat Itu Kata Kerja Itu Bedanya Ya Kalau Ini Kan Susun Ini Berarti Isip Kalau Jumlah Is Api Elia Itu Adalah Kata Kerja Isip Seperti Itu Itu Yang Membedakan Antara Jumlah Is Dan Elia Tilka Samsun Tilka Itu Muqtada Samsun Itu Khobar Mungkin Itu Ini Secara Sekilas Ini Sedikit Aja Biar Kita Jumat Kita Pelajar Ini Tilka Mungkin Tilka Kita Tahu Ini Untuk Yang Jauh Tapi Untuk Mu'anaz Yang Dapat Bisa Jadi Kalau Ada Untuk Yang Mudakar Yang Jauhnya Itulah Dalika Kalau Hadihi Untuk Mu'anaz Yang Jauhnya Adalah Tilka Itu Ada Ini Ada Di Kolom Ini Ini Sama Dengan Yang Atas Cuman Yang Jauhnya Versinya Untuk Dekat Dan Jauh Untuk Kata Tunjuk Yang Dekat Hadha Atau Hadhi Yang Jauhnya Adalah Dalika Atau Silka Ini 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 Ada Di Kota Insyaallah Bisa Kita Pahami Kemudian Yang Catatan Berikutnya Asha Atau Abbas Ini Sudah Berlalu Juga Hamzatul Istibham Ahad Asha Ini Asha Atau Abbas Ini Pertanyaan Dengan Menggunakan Isi Huruf Istibham Hamzah Yang Mewajibkan Jawabannya Adalah Antara Naam Atau Lah Sudah Berlalu Juga Tait Ya Gue Daktapi Kita Cukup Kita Insyaallah Kita Lanjutkan Membohon Di Pelajaran Pertama Sampai Lapan Kalau Yang Ragu Atau Apa Boleh Dilihat Di Sarang Untuk Menjelaskan Kebingungan Kita Atau Mungkin Tanya Jawab Dia Juga Ke Saya Silahkan Tidak Usah Ragu Ya Insyaallah Ini Akan Kita Jawab Mungkin Kita Cukup Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam